I love you I love you I love you Hello guys, kembali lagi bersama Minsay di channel seputar Bollywood Kali ini Minsay akan menceritakan alur cerita film Mere Jiven Sati film tahun 2006 Film ini dibintangi oleh Aksai Kumar sebagai Vicky, Karisma Kapur sebagai Natasa, Amisa Patel sebagai Anjali serta beberapa artis lainnya Film Mere Jiven Sati yang berarti pasangan hidupku adalah sebuah film drama romantis berbahasa Hindi yang dirilis pada tanggal 6 Februari tahun 2006 Film Mere Jiven Sati menceritakan tentang Vicky, seorang penyanyi yang mempunyai mimpi besar memiliki kekasih bernama Anjali Namun pemilik perusahaan musik Vicky yang bernama Natasa juga sangat mencintai Vicky Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Vicky Ball adalah seorang penyanyi yang bisa dibilang cukup terkenal karena suaranya yang bagus dan penampilannya yang enerjik saat di atas panggung serta menarik Sehingga membuat penonton ikut terbawa suara musik dan energi yang dibawakan oleh Vicky di atas panggung Vicky mengabdi pada cinta dalam hidupnya yang bernama Anjali Penampilan Vicky di atas panggung selalu sukses dan Vicky menjadi idola para wanita yang tergila-gila kepadanya Lagu Vicky yang berjudul Mary Givensati menjadi lagu terlaris di mana-mana Vicky benar-benar sedang berada di tangga menuju kesuksesan Di mana-mana Vicky selalu diganggu oleh penggemar Meski selalu diganggu oleh para penggemarnya, terutama penggemar wanita Anjali tidak pernah merasa cemburu kepada Vicky dan Anjali selalu mendukung Vicky dalam karirnya Vicky mendapat tawaran untuk bekerjasama dengan MT Entertainment yang dimiliki oleh Tolani dan Molani Tolani dan Molani memiliki proyek musik dan menawar Vicky sejumlah uang Vicky masih memikirkan apakah ia akan bergabung dengan MT Entertainment atau tidak Secara bersamaan, Vicky mendapat tawaran besar dari sebuah perusahaan musik ternama yang ada di Amerika Keluarga Vicky mendukung Vicky Dan Anjali juga menyuruh Vicky menerima tawaran perusahaan rekaman musik dari Amerika Vicky kemudian menandatangani kontrak dengan Angel Records yang berasal dari Amerika Dan hal itu tentu saja membuat Tolani dan Molani dari MT Entertainment marah Ayah Vicky menemui Tolani dan Molani untuk memutus kontrak dengan mereka Mereka menemukan seseorang bernama Tarzan untuk dijadikan artis baru mereka Sedangkan ibu Anjali takut Vicky berpaling dari anaknya Karena pekerjaan Vicky yang selalu dikelilingi banyak wanita Ibu Anjali ingin Vicky segera menikahi Anjali Anjali meyakinkan ibunya bahwa Vicky tidak akan macam-macam Dan Anjali merasa bahwa dia masih terlalu muda untuk menikah Vicky dan Anjali begitu sangat mencintai satu sama lain Saat Vicky dan Anjali sedang menghabiskan waktu bersama menaiki sebuah sepeda motor Vicky dan Anjali diserang oleh orang surhan Tolani dan Molani Vicky dan Anjali jatuh dari atas sepeda motor yang mengakibatkan tangan Anjali patah Vicky tahu bahwa kecelakaan itu merupakan ulah dari Tolani dan Molani Vicky tentu saja marah dan memberikan pelajaran kepada Tolani dan Molani Karena tangan Anjali patah jadi Anjali tidak bisa ikut dengan Vicky ke Amerika Sebenarnya Vicky tidak mau pergi tanpa Anjali Namun Anjali memaksa Vicky untuk pergi ke Amerika Vicky akhirnya pergi seorang diri ke Amerika Sampai di Amerika Vicky segera bertemu dengan agensinya yaitu Angel Record Vicky tinggal di sebuah hotel untuk sementara waktu Dan seorang dari Angel Record memberikan jadwal yang akan Vicky lakukan keesokan harinya Jadi keesokan harinya Vicky berdandan rapi karena Vicky akan bertemu dengan pemilik perusahaan Angel Record Dan pemilik perusahaan itu bernama Natasa Awalnya Vicky mengira CEO Angel Record adalah seseorang yang sudah lanjut usia Namun ternyata CEO Angel Record masih sangat muda dan masih sangat cantik Natasa menunjukkan sebuah ruangan yang penuh dengan foto Vicky Sampai-sampai Vicky terkejut melihat fotonya memenuhi ruangan itu Natasa memberitahu Vicky bahwa Angel Record melakukan segalanya untuk bintang yang telah melakukan kontrak dengan mereka Meski Natasa sudah menjelaskan kepada Vicky Namun Vicky masih merasa bingung bagaimana Natasa dan Angel Record bisa mendapatkan foto-fotonya Di malam harinya Natasa datang untuk menghadiri acara musik di mana Vicky tampil pada acara itu Natasa terlihat aneh saat dirinya berada di dekat Vicky Natasa juga selalu mendampingi Vicky di setiap kesempatan Vicky yang merasa dekat dengan Natasa memperkenalkan Anjali kepada Natasa lewat sambungan telpon Anjali berterima kasih kepada Natasa karena Natasa telah menjaga Vicky di Amerika Natasa membantu Vicky menjadi bintang Namun Vicky tidak mengetahui motif tersembunyi Natasa Natasa mempunyai maksud tersembunyi pada Vicky Sebenarnya Natasa mengenal Vicky di kampus dan Natasa memendam rasa kepada Vicky Dan tergila-gila kepadanya Natasa kembali mengingat kenangan lama saat ia masih kuliah Natasa biasa mengirim surat untuk Vicky di kampus Surat dari Natasa membuat Vicky bersemangat untuk menjadi seorang penyanyi Vicky mengirimkan surat balasan untuk seseorang yang telah mengirimkan surat kepadanya Yang tidak lain adalah Natasa Vicky mengajak orang itu untuk bertemu dan Natasa sangat senang Natasa menceritakan perasaannya untuk Vicky kepada ayahnya Ayah Natasa telah memperingatkan Natasa bahwa cintanya pada Vicky tidak akan pernah bisa terbalas Karena Vicky mencintai Anjali Tapi Natasa menolak untuk mendengarkan ayahnya Saat Natasa akan menemui Vicky Natasa mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil Natasa tidak jadi menemui Vicky dan Natasa sangat sedih atas kematian ayahnya Tanpa ada orang lain yang bisa dicintai oleh Natasa Natasa mengesampingkan semua cinta dan pengabdiannya pada Vicky Dan Natasa sendirian sejak kematian ayahnya saat itu Natasa kemudian membangun perusahaan musik Angel Record Hanya untuk membantu Vicky untuk menjadi seorang bintang besar Di saat ini Natasa mengundang Vicky ke rumahnya untuk acara ulang tahunnya Natasa menyambut kedatangan Vicky dan menunjukkan rumahnya kepada Vicky Tidak ada orang lain di sana Hanya Natasa dan Vicky Natasa merayakan ulang tahunnya hanya dengan Vicky Segalanya memanas Dan Vicky serta Natasa menghabiskan malam penuh gairah bersama Keesokan harinya saat bangun Vicky ngeri dengan apa yang telah dilakukannya tadi malam dengan Natasa Vicky mengingat Anjali Dan merasa bahwa ia telah menghianati Anjali Di depan Natasa Vicky bersikap seperti dia tidak menyesali Apa yang sudah terjadi Yang sudah ia lakukan tadi malam dengan Natasa Vicky kemudian kembali ke India Tanpa sepengetahuan Vicky Natasa ternyata juga ikut kembali ke India Vicky tahu Natasa ikut ke India saat mereka sudah berada di dalam pesawat Natasa membuat pengaturan supaya dia bisa duduk di samping Vicky Yang membuat Vicky tidak nyaman Vicky menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Natasa kepada temannya Dan Vicky tidak bisa bersikap tidak sopan kepada Natasa Karena Natasa yang telah membuatnya menjadi seorang bintang besar Saat sampai di India Vicky sangat senang saat dirinya bertemu dengan Anjali Namun Natasa mengganggu kebersamaan mereka Vicky merasa canggung berdiri di antara Anjali dan Natasia Vicky kemudian memperkenalkan Anjali kepada Natasia secara langsung Orang tua Vicky juga datang Dan Natasia memperkenalkan dirinya kepada orang tua Vicky Selama di India Vicky selalu mencoba menghindari Natasia Dan memilih untuk menghabiskan waktunya dengan Anjali Natasia yang merasa diasingkan oleh Vicky merasa marah Namun di samping itu Natasia membuat Vicky sibuk dengan kontrak-kontrak baru Vicky merasa bahwa tingkat Natasia semakin tidak terkontrol dalam menangani bisnisnya Natasia mulai membahas mengapa Vicky menghindarinya Natasia membawa nama Anjali yang membuat Vicky marah Natasia memberitahu Vicky bahwa sekarang saatnya jadwal Vicky untuk melakukan pemotretan Natasia sudah menyiapkan semuanya Mulai dari baju, make up artis, dan studio untuk pemotretan Vicky mulai bergaya di depan fotografer dan Natasia membayangkan yang tidak-tidak tentang Vicky Setelah Vicky selesai melakukan pemotretan Natasia memberitahu Vicky bahwa dia besok akan kembali ke Amerika Dan Natasia ingin Vicky pergi makan malam dengannya Vicky tidak bisa makan malam dengan Natasia karena Vicky sudah ada janji untuk makan malam dengan Anjali Natasia mengatakan bahwa Vicky bisa makan malam dengan Anjali lain waktu Vicky tetap menolak karena Vicky sudah berjanji kepada Anjali Natasia setuju jika Vicky makan malam dengan Anjali Namun setelah itu Vicky harus datang ke tempatnya untuk makan malam bersamanya Vicky makan malam dengan Anjali dan keluarganya Dan keluarga mereka membicarakan tentang pernikahan Anjali dengan Vicky Sedangkan Natasia terus menelpon dan mengirimi SMS kepada Vicky Namun Vicky tidak menjawab panggilan Natasia Natasia kemudian menelpon teman Vicky dan Anjali yang mengangkat telponnya Anjali meminta Natasia untuk bergabung makan malam bersama mereka Namun Natasia ingin berbicara dengan Vicky Anjali yang tidak tahu bahwa Natasia menyukai Vicky Menyuruh Vicky untuk datang ke tempat Natasia Karena Natasia akan kembali ke Amerika besok Secara terpaksa Vicky datang ke rumah Natasia Natasia tampil cantik dan menyambut kedatangan Vicky Natasia mulai menggoda Vicky dan Vicky bersikap baik kepada Natasia Vicky menyuapi Natasia makan dengan tangannya dan tentu saja itu membuat Natasia senang Natasia mengungkapkan ketakutannya kepada Vicky Akan cintanya untuk Vicky yang bertepuk sebelah tangan Vicky merasa tidak nyaman dengan kedekatannya dan Natasia Keesokan harinya Vicky mengantarkan Natasia ke bandara Natasia memeluk Vicky sebelum ia berangkat Natasia juga mengatakan bahwa dia mencintai Vicky Vicky merasa sedikit tenang karena Natasia sudah kembali ke Amerika Vicky kembali ke dalam pelukan Anjali dan mulai menghabiskan waktunya dengan Anjali Malam harinya Vicky akan merayakan hari jadinya dengan Anjali Vicky sudah siap berangkat Namun Vicky mendapat telpon dari agensi Angel Record Bahwa Vicky ada pemilihan foto pemotretan mendadak Vicky datang ke tempat Angel Record yang ada di India dan disana Vicky kembali bertemu dengan Natasia Vicky terkejut Kenapa Natasia tidak jadi pergi ke Amerika Natasia memberitahu Vicky alasan mengapa ia tidak jadi pergi ke Amerika Karena Natasia tidak bisa jauh dari Vicky Natasia berpikir bahwa Vicky juga mencintainya Dan pada saat itu juga bersamaan dengan hari Valentine Jadi Natasia berpikir bahwa dia akan merayakan hari Valentine bersama dengan Vicky Padahal Vicky saat itu sudah ada janji dengan Anjali Vicky marah mendengar itu dari Natasia Vicky yang tidak nyaman akan perilaku Natasia selama ini kepadanya akhirnya memberitahu Natasia Bahwa satu malam yang mereka habiskan bersama adalah sebuah kesalahan Dan Vicky hanya mencintai Anjali Natasia memberitahu Vicky bahwa dialah yang telah mengirim surat-surat kepada Vicky di bangku kuliah Natasia merasa Vicky adalah hidupnya Vicky adalah nafasnya Dan Vicky adalah kebahagiaannya setelah kematian ayahnya Vicky memberitahu Natasia bahwa cinta Vicky hanya untuk Anjali seorang Dan tidak bisa dibagi-bagi Vicky tidak bisa mencintai Natasia dan hubungan Anjali dengan Vicky juga sudah berjalan sangat lama Bahkan mereka juga berencana untuk segera menikah Natasia marah mendengar itu dan meminta hak atas Vicky Vicky balik memarahi Natasia dan Vicky menyuruh Natasia untuk melupakannya Vicky meminta supaya ia dan Natasia menjadi teman baik saja Natasia kemudian melakukan hal yang tidak terduga Natasia mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya Kedua pergelangan tangan Natasia sudah berdarah-darah Vicky bergegas membawa Natasia ke rumah sakit tepat waktu Sedangkan Anjali saat itu mengharapkan kedatangan Vicky yang tidak kunjung datang Ibu Anjali muncul dan menyuruh Anjali untuk menelpon Vicky Anjali mencoba menelpon Vicky Namun telpon Vicky ketinggalan di tempat Natasia Teman Vicky yang bernama Meg menyarankan supaya Vicky melaporkan tindakan Natasia kepada polisi Namun Vicky tidak mau karena Vicky takut Anjali terguncang Jika Anjali mengetahui kebenarannya Setelah selesai dengan Natasia Vicky datang kepada Anjali larut malam Vicky meminta maaf kepada Anjali karena Vicky datang telat Anjali tidak marah kepada Vicky Karena Anjali mengira Vicky terjebak pada urusan yang begitu mendesak Vicky kemudian melamar Anjali Dan tentu saja Anjali menerima lamaran dari Vicky Keesokan harinya Vicky datang ke rumah sakit untuk menemui Natasia Namun Natasia tidak ada di rumah sakit Vicky kebingungan dan petugas rumah sakit kemudian memberitahu Vicky bahwa Natasia sudah pergi Vicky mencari Natasia di rumahnya Namun Natasia tidak ada di sana Vicky kemudian pergi ke kantor untuk mencari Natasia Namun Natasia juga tidak ada di kantor Vicky takut Natasia melakukan sesuatu yang tidak-tidak Karena Vicky tahu jika Natasia banyak membuat drama Ternyata Natasia datang ke rumah Vicky Anjali dan keluarga Vicky menyambut Natasia dengan baik Natasia mengetahui bahwa Vicky dan Anjali bertunangan Ibu Vicky meminta Natasia untuk tetap tinggal sampai acara pertunangan Anjali dan Vicky Vicky tidak bisa melakukan apa-apa dan membiarkan Natasia tinggal di rumahnya Sampai pertunangannya dengan Anjali selesai Natasia membuat keluarga Vicky kasihan kepadanya dan ketidakberuntungannya akan cinta Di pesta pertunangan Vicky dan Anjali Natasia melihat di depan mata Saat Vicky menyematkan cincin di jari manis Anjali Vicky dan Anjali sangat bahagia di pesta pertunangan mereka Natasia yang marah karena cemburu Mulai menarik tanpa alas kaki di atas pecahan kaca hingga dia pingsan Vicky kemudian kembali menyuruh Natasia untuk menjauh darinya Karena Vicky sudah muak dengan semua drama yang dilakukan oleh Natasia Vicky merobek kontrak musik dengan perusahaan milik Natasia Yaitu Angel Record Natasia masih mengungkap malam yang ia habiskan dengan Vicky Vicky meneriaki Natasia dan pergi meninggalkan Natasia dengan marah Natasia merasa terhina oleh Vicky Dan Natasia merasa Anjali yang telah merebut Vicky darinya Natasia kemudian menemui Anjali di malam hari Natasia bertanya kepada Anjali apakah Anjali mencintai Vicky? Anjali tentu saja menjawab iya Natasia kemudian mengatakan bahwa dia sangat menginginkan Vicky untuk dirinya sendiri Dan Natasia ingin Anjali memberikan jalan kepadanya Saat itu Natasia membawa pisau di tangannya Dan Natasia menyakiti Anjali dengan pisau yang dia bawa Anjali berusaha melawan Natasia dan membela diri Natasia berhasil menusuk Anjali Sampai Anjali tidak sadarkan diri Namun itu hanyalah hayalan Natasia Karena pada saat itu Natasia melihat Anjali sedang bermesraan dengan Vicky di depan matanya Tolani dan Molani mengetahui jika Natasia mencintai Vicky Namun cinta Natasia bertepuk sebelah tangan Kemudian Tolani dan Molani mengajak Natasia untuk bekerja sama menyingkirkan Vicky Natasia menyewa pembunuh bayaran untuk memasang bom di dalam mobil Vicky Saat itu Tolani dan Molani yang memberitahu Vicky Bahwa di dalam mobil Vicky ada bom Vicky sudah ketakutan dan berusaha keluar dari dalam mobilnya Ternyata mobil sebelah Vicky yang meledak Natasia mengancam Vicky bahwa ia akan menyakiti Anjali Vicky takut Natasia benar-benar melakukan itu Vicky kemudian mencari Anjali Vicky menerobos kemacetan Vicky melihat Anjali keluar dari toko pakaian Vicky menghentikan Anjali memasuki mobil Karena mobil Anjali juga dipasangi bom oleh Natasia Vicky menyadari obsesi Natasia terhadap dirinya menjadi berbahaya Dipenuhi rasa bersalah Vicky akhirnya mengakui kebenarannya kepada Anjali Bahwa ia telah menghabiskan satu malam dengan Natasia Anjali terkejut mengetahui kebenaran bahwa Vicky telah menghabiskan satu malam dengan Natasia Meski terluka Anjali tidak marah pada Vicky Karena Anjali melihat bahwa Vicky sudah cukup menghukum dirinya sendiri Dan Vicky tersiksa secara batin Anjali kemudian bersikeras untuk bertemu dengan Natasia Kedua wanita itu akhirnya bertemu Pada awalnya Anjali mengatakan kepada Natasia bahwa dia telah mengetahui tentang Natasia dan Vicky Dan Anjali memutuskan bahwa dia memaafkan Vicky Natasia marah mendengar itu dari Anjali Natasia mengatakan pada Anjali bahwa dia tidak punya setiapapun di dunia ini kecuali Vicky Natasia memohon supaya Anjali memberikan Vicky kepadanya Anjali dengan lembut menjelaskan bahwa Vicky selalu mencintainya Dan tidak pernah mencintai Natasia Natasia dan Anjali berdebat tentang Vicky Natasia mengatakan bahwa kesuksesan Vicky adalah karena dia Sedangkan Anjali mengatakan bahwa lagu-lagu Vicky ditulis oleh Anjali dan Vicky mempersembahkan suaranya untuk Anjali Anjali juga mengatakan bahwa dia hidup untuk Vicky Dan Vicky hidup untuk Anjali Anjali menyuruh Natasia untuk menjauh dan pergi karena Vicky sama sekali tidak menaruh sedikitpun perasaan untuk Natasia Natasia marah dan Natasia mengancam Anjali Natasia mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun demi Vicky Bahkan membunuh Natasia mengakui bahwa meskipun dia tidak bisa membunuh orang lain Natasia akan bunuh diri demi Vicky Natasia kemudian kembali ke rumahnya dan menghancurkan semua seisi rumahnya dengan marah Saat Anjali kembali ke Vicky dan membicarakan tentang cintanya untuk Natasia Anjali takut Natasia melakukan sesuatu kepada dirinya sendiri Di sisi lain Anjali juga merasa bersalah karena Natasia merasa begitu kehilangan orang yang dicintainya Anjali menyuruh Vicky untuk meminta maaf kepada Natasia dan meminta Natasia untuk merelakannya pergi dari kehidupan Natasia Dering telpon berbunyi dan itu adalah telpon dari Natasia Natasia memanggil Anjali dan Vicky ke rumahnya Anjali dan Vicky tidak lama setelah itu tiba di rumah Natasia Mereka berdua melihat rumah Natasia gelap dan Anjali mencari keberadaan Natasia Mereka berdua melihat rumah Natasia gelap Pintu juga tidak dikunci sehingga Vicky dan Anjali masuk begitu saja ke rumah Natasia Dan mereka berdua mencari keberadaan Natasia Anjali dan Vicky melihat Natasia duduk di kursi dengan menyamping Sehingga Vicky dan Anjali tidak jelas melihat Natasia Saat Vicky dan Anjali meminta maaf karena telah menyakiti Natasia Vicky mengatakan bahwa ia tahu bahwa Natasia telah mengorbankan semuanya untuk cintanya pada Vicky Tapi di dalam cinta segitiga hanya ada dua jiwa yang bisa bersama Anjali juga mengatakan garis segitiga juga tidak pernah bertemu dan ini adalah kebenaran yang menyedihkan Natasia Natasia hanya diam tidak mengatakan sepatah katapun Anjali dan Vicky mendekati Natasia dan mereka melihat Natasia melotot ke arah mereka Anjali dan Vicky tiba-tiba melihat pistol di tangan Natasia dan darah mengalir keluar dari kepala Natasia Ternyata Natasia melakukan bunuh diri sebelum Vicky dan Anjali tiba di rumah Natasia Vicky menemukan catatan yang Natasia tulis Catatan itu mengatakan bahwa dengan mengorbankan hidupnya Natasia membuktikan bahwa dia akan selalu mencintai Vicky selamanya Natasia berharap di kehidupan selanjutnya Vicky akan mencintainya Film di akhir dengan pemakaman Natasia dan Anjali berdiri dalam pelukan Vicky dengan sedih Vicky juga mengoleskan sindur di dahi Natasia dan Natasia di kremasi Setelah itu Anjali dan Vicky membuang abu Natasia ke sungai Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film Mary Jiven Sati ini difilmkan pada tahun 2001 Dan seharusnya akan dirilis pada tahun 2003 Namun karena penundaan ada beberapa kendala, film Mary Jiven Sati diundur Dan akhirnya dirilis pada bulan Februari tahun 2006 Jadi itu dos, alur cerita dari film Mary Jiven Sati Film tahun 2006 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Filmilengje Terima kasih sudah menonton video ini